Halo bosku, kembali lagi di channel ERA Mobile Di video kali ini kita bakal unboxing dan review langsung Si Vivo terbaru di kelas low-end Yaitu Vivo Y18 Ini adalah pengganti seri Y17S kemarin ya Kira-kira gimana performanya Dia lebih menang dibandingkan Y17S kemarin Atau lebih downgrade untuk kualitasnya Kita mulai lihat kotaknya dulu Di sini dia ada ilustrasi handphone Vivo Y18nya yang besar ya Hampir memenuhi satu kotak depannya Di sini ada bacaan Vivo Y18 Dan di atasnya berwarna berbeda kuning Bacaan NFC Nah untuk kotaknya sendiri masih kotak khas Vivo lah ya Warna putih Dan di samping kiri di sini ada tulisan Vivo Oke kalian bisa lihat kan Dan di sini ada konten Soyohil Dan di samping kanannya ada bacaan Vivo lagi Dan di samping kanan sebelah bawahnya Di sini ada beberapa selling point ya Oke Di bagian belakang Di sini dia ada kode-kode IMEI Barcode IMEI Dan di sini ada keterangan spesifikasi device di dalam kotaknya Dari warna, ROM, RAM dan keterangan-keterangan lainnya Oke tanpa berlama-lama kita langsung buka aja Tutup kotaknya Kita angkat dulu Oke Di sini pas kita buka tutupnya kita langsung ketemu si device Vivo Y18 ya Nah kita kesampingin dulu untuk device-nya Kita bongkar dulu isi kotaknya Di sini di bawah device kita dapat kartu IMEI Dan di bawahnya lagi ada penutup, pembatas Di sini kita udah dapat softcase yang clear gini ya Perlindungan bodinya udah ada Di sini dia ada kartu-kartu penting dan panduan ringkas Setelah kartu garansi Dan di bagian paling bawah sini dia ada kabel charger dan kepala adapternya Kemudian di bawah kabelnya di sini dia ada SIM injector ya Buat ngebuka slot SIM cardnya Oke kita wrapin dulu di sini Masukin lagi ya Nah abis ini kita bakal lanjut ke device-nya Jadi untuk kotaknya ini paket penjualannya udah lengkap ya Udah siap pakai Charger juga gak perlu cari adapternya lagi Udah siap pakai juga untuk chargernya Oke kita beralih ke si device-nya tadi ya Si Vivo Y18 Di sini dia dilapisin sama plastik yang tebal ya Dan gak lecek Di sini warnanya burem Dan di sini ada kode dan barcode ini Serta tipenya ya Oke langsung aja kita buka Nice Oke ini dia si device dari Vivo Y18 ya Dan yang kita unboxing ini adalah warna biru ombaknya Oke kita nyalain dulu Sambil kita nunggu layar nginyala kita lihat dulu ya Desain si Vivo Y18 ini Jadi untuk warnanya di tangan saya ini adalah warna biru ombak Dan dia ada 3 varian warna dan 2 varian warnanya lagi adalah coklat batik dan hijau lemon Terus yang spesial di Vivo Y18 ini Di kelas low-end dia ini sudah menggunakan 2.5D frame metallic ya Dan dynamic design Hape ini jadi tampil lebih trendy ya dibanding kelas low-end lainnya Terus untuk bobotnya juga ringan banget Kalau kalian bisa rasain ya Kalau saya rasain langsung di sini Dia lebih ringan di rata-rata handphone biasanya Yaitu hanya di 185 gram Terus di sini untuk di samping kirinya Ada lubang SIM injector dan tempat SIM card Ini kita bedah dulu ya Untuk SIM cardnya ada berapa SIM Oke Kita lihat Nah Di sini dia Terdapat 2 slot kartu Kalian bisa lihat ya di sini Nah 2 slot kartu dan 1 tempat memory card Jadi dia bisa ya Tidak hybrid untuk tempat memory card Dan SIM cardnya Terus untuk ketebalannya di sini Umum ya Dia tebalnya 33,9 mm Ketebalnya di 8,39 mm Salat lagi ya Tadi saya tipo nyebutnya Terus untuk di bagian samping kanannya Di sini dia ada tombol power Dan tombol volume turun naik Di sini untuk tombol powernya Dia udah support side finger fin ya Jadi udah bisa ngedetect sidit jari Di tombol powernya Terus di bagian atas ini Dia ada lubang speaker Dan di bagian bawah sini Dia ada lubang audio jack Ada lubang type C Dan lubang microphone Oke Jadi ini dia bagian depan Si Vivo Y18 Jadi untuk tampilan kamera depannya Dia masih water drop ya Masih kamera poni Dan bezelnya Saya rasa ini Lumayan tebal masih Dan di sini Untuk layarnya sendiri Dia menggunakan layar IPS LCD Ya masih Dengan kecerahan maksimal Ini adalah kecerahan maksimalnya ya Yaitu di 840 nits Dan layarnya ini udah didukung Dengan refresh rate 90 Hz Nah Untuk ukuran layarnya sendiri Ini luasnya 6,56 inci ya Dengan kualitas gambar yang ditampilkan Adalah HD plus Nah kalian bisa lihat ya Jadi buat cross-cross sosmed Atau aktivitas-aktivitas ringan Menurut saya sih udah nyaman banget ya Si Vivo Y18 ini Untuk dipakai Terus Udah dari Layarnya Kita lanjut ke bagian kamera Jadi di sini untuk kamera Belakangnya Didesain kayak gini ya Nah Kotak gini frame-nya Jadi di sini ada 2 buah kamera Dan 1 lampu flash Terus untuk kamera utamanya ini Dia di 50MP Kamera utama Dan 1 kamera pembantu lainnya Ini adalah 0,08MP QVGA Jadi Dia ini Sensor Sejenis sensor sih Kamera pembantunya ini Biar Hasil kamera utama ini Lebih maksimal Gitu Terus Untuk kamera depannya Di sini Untuk selfie-selfie Dia dibekali Kamera depan sebesar 8MP Selfie kamera ya Dan untuk fitur Di kameranya ini Kita lihat dulu ya Setuju Kita bedah dulu Di sini dia ada Mode malam Mode potret Dia udah bisa ya Foto Video Dan Pilihan lainnya Di sini dia Untuk resolusi Fullnya 50MP Dia ada pengaturan lagi ya Jadi Mesti diaktifkan dulu Terus di sini ada Foto panorama Foto dokumen Gerak lambat Atau slow motion Terus selang waktu Atau timelapse Dan foto pro Serta foto live Juga udah ada Dan di sini Dia juga Udah bisa Foto flare ya Nah Kalian bisa lihat Di sini Kita pilih Berapa Kekuatannya Dan di sini Dia udah bisa Banyak sekali filter ya Yang bisa kalian gunain Sesuai Gaya Dan jenis foto Yang kalian ambil Oke Udah dari kameranya Kita intip Si mesinnya ya Jadi Untuk chipset Si Vivo Y18 ini Adalah Oke Cetur saya Adalah Mediatek Helio G85 ya Dengan fabrikasi 12nm Nah di sini Dan untuk RAM nya Di sini yang saya pegang Adalah RAM 4 Dengan eksten RAM Yang hingga 8GB Terus untuk pilihan Varian lainnya itu Dia ada di RAM 6 Yang bisa eksten Sampai 12GB Terus untuk internalnya Di sini di tangan saya Adalah internal Dengan 64GB Jadi 4x64 Tapi untuk 2 pilihan lainnya Itu tersedia di 4x128 Dengan RAM 4 Dengan internal yang lebih besar Dan ada juga Dengan RAM yang lebih besar Dengan internal yang lebih besar Di 6x128GB Kemudian untuk fitur lainnya Di sini HP ini juga Sudah support NFC multifungsi Wow Di kelas midring Dia sudah ada sensor NFC multifungsinya Kemudian untuk Baterai nya Di sini Dia menggunakan Pengecasan Type-C Dengan baterai Sebesar 5000mAh Jadi besar baterai nya Sudah umum Di HP-HP Android umumnya Dan untuk Kecepatan pengecasan nya Ini sudah didukung 15W Flash Charge Kemudian untuk Fitur-fitur ketahanan nya Si Vivo Y18 ini Dia sudah dilengkapi Dengan sertifikasi IP54 Jadi dia sudah Anti debu Dan percikan air Jadi kalau Cuma kepercik air Ini sudah aman banget Tapi kalau Dicelupin Kalian jangan coba-coba ya Karena belum sampai Kesitu ketahanan nya Dan untuk Baterai nya Juga si Vivo Sudah jamin Kalau si baterai Vivo Y18 ini Bakal tetap berada Di kesehatan baterai Kisaran 80% Dalam waktu 3 tahun Jadi dalam waktu 3 tahun Untuk ketahanan Baterai nya ini Pasti Aman ya Jadi Sudah Buat Pemakaian jangka panjang Bisa jadi pilihan Untuk Vivo Y18 ini Jadi Gimana bosku Menurut pendapat kalian Dari segi desain Apakah kalian tertarik Dan Untuk Segi performa Dan ketahannya Apakah kalian Juga bakal tertarik Mengganti Handphone Kelas low-end Kalian Ke Vivo Y18 Ini bisa jadi pilihan ya Dan jangan lupa Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Like and subscribe Video dan channel ini Terima kasih bosku Dadah Sampai berjumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa